Pemain yang berada di area tong ularnya namun justru dari arah AB tadi Gek Tata berhasil tumbangkan Binov bisa seorang diri kali ini dan bom juga sudah terpasang limit juga sangat amat tipis kali ini bagi seorang Binov Bisa melakukan klats kali ini Dua pemain dari Hock Fully sepertinya juga menarik ke area JK dan dicoba dilakukan Yeay kok yes Yeay kali ini kita melihat bakal FDDD bakal melawan seorang Gek Tata JK dan Victress kali ini akan mengecek setiap corner yang ada Memastikan dari seorang FDD Dan memang tadi press dilakukan ke arah JP oleh pemain-pemain dari Rilis Untuk itu VLS akan menjaga arah rumah JK nya Ada seorang Riksbo Mencoba ini tampaknya bakal serius susah untuk seorang Brass karena ini posisi yang cukup baik ya Dilock dan cukup akal dari seorang RIS Terkena hit cukup teras bahkan dari RIS hanya akan mendelay saja Menarik mundur G-Pubs akan coba untuk Wah Seorang Marlep Dua pemain dari kedua tim Wah cukup bagus Dan dua orang bahkan Tiga bahkan Berhasil mendapatkan oleh seorang Remaker JK JP Sedikit rapi ya Berhasil dikambil Kita lihat kembali Kali ini satu pemain Brassil tumbangkan Ada seorang Juan Dua bahkan Berhasil tumbangkan Tiga kali ini untuk seorang Yub Dan what? Masih ada dua lagi Satu pemain bahkan Berhasil Terlihat kesulitan untuk menghadapi Yub seorang diri Memang akhirnya tadi dua pemain Brassil dapatkan King Leo Yang kali ini MCD di arah tol Ini baru Ini zaman lama nih Zaman lama banget nih Sekarang nih Uh kan berhasil mendapat Lokasi mana aja yang kosong ada Tapi ada bom Dan juga lock bomb yang dilakukan Berhasil mendapatkan dua pemain Bahkan threat kill terjadi Satu tukar satu Cukup cepat Threat kill headshot Sangat disayangkan Dari seorang Essel Cuen Kali ini bakal mencoba untuk mendefense Seorang Rasit Seorang diri Melawan tiga orang main Tidak ada yang meninggal Ada bom Ada kemana sedileparkan Tidak berhasil connect tentunya Ada bom lagi Dan cukup barbar ya Dari arah U ini cukup krusial Cukup Rodit juga pertarungan di arah Ular Juga yang berada di area Tanggamit Berhasil menumbangkan seorang Malen Menyisahkan MLV saja Oke Ternyata masih bisa melakukan perlawanan Dan satu pemain Berhasil didapatkan Dan kita lihat Dari seorang MLV Dan harus tumbang Cibaduy Seorang diri mengurangkan SC Satu berhasil ditumbangkan Melawan tiga orang pemain Mampukah dari Cibaduy Mendapatkan Klas melawan tiga orang pemain Terangkan selesai diras Dan ini dia poin Berhasil mendapatkan Terang pemain Masih terlihat posisi Dari seorang Mcbaby Bakal coba dipotong oleh seorang Uye Atau Nick Annya itu adalah Mandau Sparada kita berhasil lihat Iya bener banget Ini mencoba untuk Memperkecil dari ruang gerak Dari tim Sava Kuta dan Sava Terus ditumbangkan Dua bahkan Harus tumbang oleh seorang Uye Dan dari si lain tiga Bahkan tidak untuk seorang Mc Belum melakukan planting Sementara di arah lain Zanov berhasil ditumbangkan Oleh seorang Xenos Di area mid Ada bala bantuan Dari seorang Newboy tadi Posko pun harus Tumpun side A Side B nya Oke Kita lihat sini Marcelo melihat satu pemain Wop Ada Newboy yang bakal mencoba Untuk mendefend Dari arah JK dan JP Coba untuk melemparkan Kampang itu Dan berhasil connect Satu pemain harus tumbang Newboy Dua pemain Dua pemain harus Mencoba untuk masuk Dari arah JP Tapi tidak bisa Melewati serang Newboy Bahkan double kill Dari serang Newboy Triple kill bahkan Dari serang Col nya SC 2010 gold Disini posisi yang cukup baik Dimana dia bisa melihat Pergerakan dari arah JK dan JP Dan kali ini mencoba untuk masuk Mos S Belum terdetect Dan dari arah lain Marcelo berhasil menumbangkan Satu pemain menggunakan auk nya Misalkan dua Versus satu One V2 situation One V1 situation Dibalikan keadaan menjadi unggul Sama Antara Zio Melawan seorang Razo X Hunter Let me see Akankah Dari seorang Resolve Mampu mendapatkan Poin pertama Terima kasih telah menonton Terima kasih.